Hai YouTube friends, welcome back to my channel My name is Nadia Akila Hari ini aku mau ngebahas kolaborasi Antara dua beauty brand lokal Yang heboh banget Yaitu BLT X AVO Skin Ini namanya adalah Multi-Purpose Tinted Sunscreen Jadi utamanya itu dia adalah sunscreen Tapi ada warnanya Makanya AVO Skin Skin Care, BLT Makeup Kawin By the way sebelumnya aku mau minta maaf dulu tangan aku kena tinta Tadi abis packing bone shell Sambelnya mama aku Packagingnya aku suka banget Ini tuh ringan, dia dari plastik Cuman gak terasa murah juga Mungkin karena dia matte finish Jadi keliatan lebih elegan walaupun plastik Dan dia juga gak tebel Gampang banget masuk pouch makeup atau bahkan tas kita Ini isinya ada 30 gram Warnanya tuh warna BLT banget Warna nude gitu Bagian depan ada tulisan SPF 50 PA++++ Di bagian belakang ada claimnya Non-comedogenic Dermatologically tested For all skin type Acne care Hydrating Oil control With niacinamide Squalene oil Cica Central Assetica Dan BHA BHA-nya itu salis-silik acid Sunscreen ini juga water resistant Sweat proof Vegan and cruelty free Dan fragrance free Dia ada 5 shades Kalo dari claimnya Ini harusnya menjangkau banyak skin tones Dari yang fair to light skin Sampai yang dark skin Cuma sayangnya aku cuma punya light dan beige Jadi gak bisa nge-review shadesnya Tapi kalo misalnya sheer coverage kayak gini Shadenya agak beda sedikit sama kulit kita tuh aman Karena ya dia kan gak terlalu nge-cover ya Jadi gak akan jomplang banget gitu loh Kalo sedikit-sedikit aja bedanya Yang penting undertone-nya sama Rp189.000 Untuk yang ukuran 30 gram Tapi dia ada yang mini size-nya Untuk ukuran 5 gram Harganya Rp59.000 Karena kebanyakan dari kita Kalo pake sunscreen Langsung pake tangan aja Jadi aku mau pake tangan Ini yang shade beige dulu Aku akan pake Sesuai rekomendasinya Yaitu Dua jari Jadi aku pake beige Satu jari Buat di bagian sini Sebelah sini Nanti aku pake light Teksturnya itu Cream Kayak BB cream Baunya bau khas sunscreen banget sih Karena kan dia gak ngasih fragrance ya Kalo misalnya kita pake sunscreen yang warnanya putih Sebanyak ini Jadi kayak topeng Nah kalo misalnya kita pake yang ini Warnanya bakal match sama kulit kita Jadi hopefully kita lebih rajin pake sunscreen Gak sih? Ini sebenernya sheer coverage Tapi karena kita pakenya banyak Jadi lumayan meratakan warna kulit Next kita pake yang light Di sebelah sini Kenapa aku mau pake sebelah-sebelah gini? Jadi sebelumnya Aku udah cobain di Instastory Dengan cara aku mix Aku bakalan insert videonya disini Dan itu tuh Perfect match buat kulit aku Nah kali ini aku pengen nunjukin ke kalian Kalo kalian kulitnya kira-kira mirip sama kayak aku Mendingan pilih beige atau light Kalo menurut aku Dua-duanya tuh masuk-masuk aja Kulit aku Ini ke leher Kayak ya oke lah Gak sama persis Light memang keputihan Beige memang kegelapan Cuman gak masalah Menurut aku kayak Cuma beda sedikit Menurut aku sunscreen ini Takes time Untuk diresap sama kulit Kalo misalnya kalian terbiasa Pakai sunscreen yang Teksturnya gel Itu kan bener-bener cepet banget ya Dia langsung menyerap Dan hasilnya tuh matte Kalo ini Menurut aku mirip banget Sama kayak pake BB cream sih Kalian bisa berasa Ada sesuatu di muka kalian Di awal-awalnya Nah ini setelah 15 menit Untuk temen-temen yang kulitnya berminyak Atau kombinasi Aku rekomen Tetep diset pake bedak sih Karena Dia satin finish nih Ini mungkin keliatan lebih dewy Karena aku pake banyak lampu Saat ini Jadi kayak lebih reflektif gitu Cuma aslinya Pas aku pake sehari-hari Itu lebih ke satin finish Dan dia memang sheer coverage Mungkin kalo kalian liat sekilas Dari bagian sini Akan ngira Kayaknya lebih tinggi Daripada sheer deh coverage-nya Nih aku zoom Tuh sebenernya sheer kan Masih keliatan Bekas-bekas jerawat aku Cuma karena warnanya Agak lebih gelap Jadi Nyaru gitu loh si Blemishes-nya Kalo di bagian yang ini Lebih keliatan tuh Ya kan Sheer coverage Kalo aku lagi cuma Mau pergi sebentar Atau lagi gak peduli lah Lagi buru-buru gitu Banyak yang harus dikerjain Selain dandan This will be my go-to Karena satu produk Udah skincare SPF Dan sekaligus Makeup Itu sisi positifnya Yang bisa aku share ke kalian Untuk claim kayak Acne care Hydrating Aku harus pake Agak lebih lama Kayaknya Karena ini kan skincare Idealnya tuh Dua minggu lah minimal Baru aku bisa update Di description box Nanti kalo misalnya Udah liat perubahan Kekurangannya Mungkin karena dia moisturizing ya Jadi Berasa banget Di wajah Kayak pake sesuatu Kalo kalian terbiasa Pake sunscreen Yang ringan Yang gel Itu bakalan Jomplang gitu loh rasanya Karena You can feel it On your skin Terutama kalo kalian Pakainya dua jari Sesuai anjuran Tapi setelah di set Rasanya akan jadi Sedikit lebih ringan Walaupun mereka bilang Ini untuk all skin types Aku lebih rekomen Untuk yang kulitnya normal Kekering sih Warnanya jadi sama deh Kiri kanan Gara-gara pake loose powder Yang warnanya sama Nah ini kalo udah di set Rasanya jadi jauh lebih ringan Dan lebih nyaman Untuk yang kulitnya Kombinasi berminyak Kayak aku That's it for today's review Thank you so much for watching Semoga bisa membantu kalian Untuk memutuskan Beli atau enggak I'll see you guys On my next video Don't be greedy Share your knowledge With everyone Bye-bye Mwah Mwah Terima kasih telah menonton